Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumat Masjid Al-Huriyah Yang semoga senantiasa dirahmati Allah Dinantikan pertemuannya oleh Rasulullah SAW Alhamdulillah pada Jumat pertama pada bulan syawal ini Allah masih memberikan kita umur panjang Baru saja kita selesai menunaikan ibadah Di bulan Ramadan Dan Jumat pertama ini Jumat yang patut untuk kita syukuri Karena antara Jumat dengan Jumat sejatinya adalah Ada pengguguran dosa Setelah dosa kita habis kemarin pada bulan Ramadan Insya Allah pada hari ini kembali Dosa kita dicuci sehingga Benar-benar Insya Allah kita dalam keadaan fitrah Kita tentu berbahagia Dengan datangnya bulan syawal ini Walaupun tidak bisa ditutup-tutupi Di hati sebagian besar orang beriman saat ini Banyak yang bersedih Bersedih karena Kesempatan malam-malam yang penuh berkah itu telah berlalu Dimana setiap malamnya Allah memberikan pembebasan kepada Kita semuanya yang beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Kita juga khawatir Barangkali pada Ramadan yang akan datang Sudah bukan jatah kita lagi Makanya para sahabat Dahulu setelah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan Mereka berdoa selama enam bulan pertama Allahumma taqabbal Ya Allah terimalah semua amalan kami pada bulan Ramadan Kemudian setelah melewati enam bulan pertama dan masuk enam bulan kedua Mereka berdoa Allahumma balikna Ramadan Ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang akan datang Hadirin yang berbahagia Tentu kita Ingin bahwa semua amalan kita diterima Allah s.w.t Tapi sayang kita tidak tahu Karena tidak ada bocoran dari langit bahwa amalan kita misalnya Terawah kita sudah diterima Malam-malam yang kita habiskan dengan tilawah Al-Quran sudah diterima oleh Allah Atau puasa-puasa kita sudah Allah terima Tidak ada bocoran dari langit akan hal itu Namun kita minimal bisa melihat kesuksesan seseorang Melaksanakan ibadahnya pada bulan Ramadan itu adalah Dengan adanya perbaikan karakter Karena sebenarnya puasa itu bukan hanya Pada sisi fisiknya saja Menahan lapar dan dahaga Kalau puasa itu hanya melapar Menahan lapar dan dahaga Tentu orang yang sukses Paling sukses puasanya adalah Orang yang mungkin berat badannya Paling berkurang Paling banyak pada bulan Ramadan Kalau puasa itu hanya diukur Karena hanya diukur dengan menahan lapar dan dahaga saja Mungkin orang yang paling sukses puasanya adalah Orang yang paling turun kolesterolnya ketika selesai bulan Ramadan Namun ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiah Orang yang sukses menjalani bulan Ramadan itu adalah Orang yang pada dirinya timbul karakter-karakter para penghuni surga Apa saja karakter-karakter para penghuni surga ini Para khatib dan para Kiai atau para ustad ketika bulan Ramadan Tentu sering memberikan Kultum Bahwa Ramadan itu Adalah bulan Untuk kita mengendalikan lisan Mengendalikan emosi Dan mengendalikan Marah agar tidak Menjadi-jadi Dan orang yang bisa mempertahankan ini Sampai bulan syawal saat ini Dan lebih baik dari yang sebelumnya Maka itulah mungkin salah satu Ciri-ciri bahwa dia sukses Menjalani bulan Ramadan Secara lebih detil Allah menjelaskan Tanda-tanda para penghuni surga Tanda-tanda orang yang layak Menjadi penghuni firdausil a'lah Mereka adalah orang yang disebut oleh Allah Dengan gelar mutaqin Persis sama dengan orang-orang yang lulus Dari bulan Ramadan Allah menyebut mereka Sebagai La'allakum tatakun Sebagai mutaqin juga Artinya Orang yang lulus bulan Ramadan Maka dialah orang-orang yang layak Menjadi para ahli surga Disebutkan oleh Allah Dalam surat Ali Imran Ayat 133 sampai 135 Tanda-tanda orang-orang yang layak menjadi Para penghuni surga Di antaranya adalah Orang-orang yang selalu komitmen Istiqomah dengan infaknya Memberikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan Dan visabilillah Baik dalam kondisi dia lapang Ataupun ketika kondisinya sempit Jadi sebenarnya infak itu Bukan pada nominalnya saja Tapi yang paling penting adalah Pada istiqomahnya Kalau seorang ulama dari Al-Azhar Sheikh Sha'rawi Rahimahullah mengatakan Infak ketika kondisi lapang Itu disebut sebagai Sodakotu syukri Sedekah karena Kesyukuran Ada pun infak dalam kondisi sulit Ataupun sempit Itu disebut dengan Sodakotu zikri Artinya Dalam kondisi sempit pun Kita masih ingat untuk selalu bersedekah Kepada orang-orang yang membutuhkan Dan yang lebih penting dari itu adalah Karena sedekah dan infak ini Sebenarnya Perintah Allah Yang ditujukan kepada orang-orang mu'min Untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka Dari karakter-karakter kemunafikan Orang-orang munafik itu Adalah orang-orang yang paling pelit Untuk membelanjakan hartanya Sehingga Mereka mengatakan La tungfiqu ala man'inda Rasulullah Hatta yang fadhu Antar orang munafik Saling mewasiatkan Jangan berikan hartamu Kepada orang-orang yang berada Di samping Muhammad S.A.W Sampai mereka bubar Ini karakter yang perlu kita Bersihkan dari jiwa-jiwa kita Yang ingin menjadi para ahli surga Karakter bakhil atau pelit ini Adalah karakter yang sebenarnya Lebih pantas dimiliki oleh orang-orang munafik Bahkan orang kafir saja Mereka rajin infak Hanya saja infaknya adalah Liyasuddu'ansabilillah Orang kafir itu Mereka membelanjakan hartanya besar-besaran Untuk menyokong Pembantaian yang hari ini terjadi di Gaza Makanya Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan Orang-orang kafir itu Mereka selalu gemar dan rajin Mengingfakan hartanya Membelanjakan hartanya Tapi untuk apa? Liyasuddu'ansabilillah Untuk menghalang-halangi Tingginya kalimat Allah Menghalang-halangi dakwah Islam ini Jadi Kenapa kita sebagai orang yang beriman Orang yang memimpikan bahwa Islam ini Akan tegak di muka bumi Tapi Seringkali jiwa kikir ini Masih sering menggerogoti hati kita Maka Allah mengatakan Allah mengatakan Tanda pertama Calon ahli surga itu adalah Mereka yang gemar infak Baik dalam kondisi lapang maupun Sempit Apalagi dalam kondisi sekarang Dimana saudara kita di Palestina sana Benar-benar sedang membutuhkan bantuan kita Mari kita sisihkan Sedikit uang belanja kita Untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina Dulu Perang Tabuk terjadi Setu tahun setelah Perang Muqtah Perang Muqtah itu perang pertama Yang dilakukan oleh umat Islam melawan orang-orang Romawi Tapi nampaknya di Perang Muqtah ini Pasukan Muslimin belum berhasil Ditambah lagi Tiga orang jenderal andalan Rasulullah Syahid dalam Perang Muqtah Setahun kemudian Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin Untuk berangkat melawan orang-orang Romawi Yang saat itu adalah tentara yang paling adidaya Di atas muka bumi ini Dan ternyata Dengan persiapan yang apa adanya Kaum Muslimin Berhasil menggetarkan hati-hati orang Romawi Tidak terjadi pertumpahan darah Tapi justru orang Romawi Sudah merasa ketakutan dari Jarak yang sangat jauh ketika mendengar bahwa Muhammad dan para sahabatnya datang untuk memerangi mereka Apa rahasia kemenangan Perang Tabuk itu? Ternyata kalau kita lihat latar belakang Persiapan Perang Tabuk itu Semua kaum Muslimin yang ada di Madinah Semuanya menyokong perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya Tidak ada sama sekali orang yang berpangku tangan Kecuali orang-orang munafik Dari orang yang paling banyak infaknya Yaitu Abu Bakar Menginfalkan semua hartanya Umar bin Khotob setengah hartanya Abdurrahman bin Auf menyerahkan Unta-untanya yang luar biasa banyaknya Sampai ada orang yang datang hanya dengan Tiga biji kurmanya Itu semuanya Dengan niat untuk menyokong perjuangan Rasulullah Dan yang terakhir ada orang Yang tidak punya harta apa-apa Tapi dia ingin bagaimana Ikut mengsukseskan Perjuangan Rasulullah ini Akhirnya pada malam hari dia menangis kepada Allah Tidak ada orang siapapun di sekitarnya Orang ini mengatakan Ya Allah Aku takdirkan aku sebagai orang yang miskin Bapak Aku terima itu ya Allah Dan aku ridho Tapi ya Allah Ijinkan aku ya Allah Untuk berinfak dengan apa yang aku punya Malam ini aku hanya mempunyai ketegaran hati ya Allah Aku infakkan pada malam hari ini Maafku kepada semua kaum muslimin Semua kaum muslimin yang pernah bersalah kepadaku Pernah menyinggung atau menyakiti hatiku Pada hari Pada malam hari ini ya Allah Saksikan Aku sudah memaafkan mereka semuanya Terimalah infakku ini ya Allah Jadi orang ini berinfak bukan dengan harta Karena tidak punya Tapi dia berinfak dengan memaafkan semua kaum muslimin Dan ternyata pada bagi harinya Ya Rasulullah setelah melaksanakan sholat subuh Mengatakan Siapa yang tadi malam berinfak Tidak ada sahabat yang mengangkat tangan Siapa yang tadi malam berinfak Tidak ada yang menjawab Siapa yang tadi malam berinfak Rasulullah sampai mengulang tiga kali Sampai kemudian orang ini mengatakan Saya ya Rasulullah Atas soddak bi'irdi Sungguh ya Allah Ya Rasulullah Pada malam tadi aku berinfak dengan hatiku Memaafkan semua kesalahan kaum muslimin Rasulullah kemudian mengatakan Ketahuilah Allah telah memberikan informasi bahwa Sedegahmu malam ini sudah diterima Ternyata itulah yang kemudian menjadikan Kekuatan yang tidak tertandingi Pada pasukan kaum muslimin dalam perang tabuk Sehingga kaum Romawi Belum sampai berhadapan-berhadapan Mereka sudah lari tunggang-langgang Ini kaum muslimin rahimahkumullah Betapa pentingnya infak Untuk menyokong perjuangan agama kita Yang kedua Alamat orang yang Akan menjadi penghuni surga adalah Orang yang bisa menjaga Atau mengendalikan emosi Pagi ini ada berita di Lampung Dua desa berantem dan Tawur Padahal baru lima hari selesai Melaksanakan ibadah bulan Ramadan Ini contoh yang sangat real dan konkret sekali Betapa Orang yang 30 hari melaksanakan bulan Ramadan Tapi ruh Ukhwah Jiwa saling menyayangi tidak tumbuh Kita meragukan apakah sebenarnya mereka puasa Puasa mereka diterima atau tidak Baru lima hari lepas bulan Ramadan Sudah tawuran antar desa Ini yang tidak kita harapkan Maka Bagaimana seorang muslim Benar-benar bisa menjaga Hatinya Bisa menjaga jiwanya Bisa mengendalikan amarahnya Abu Bakar Pernah dihina oleh seorang Arab badui Tiba-tiba saja seorang Arab badui yang tidak dikenal Datang ketika saat itu Abu Bakar bersama Rasulullah Sedang ngobrol santai Dengan kata-kata umpatan Orang Arab badui ini Memaki-maki Abu Bakar Pada umpatan yang pertama Abu Bakar sabar dan tidak membalas Orang badui ini semakin penasaran Sehingga keluarlah kata makian yang kedua Dan ternyata Abu Bakar juga tetap sabar Tidak membalas Sampai pada kemudian Pada makian yang ketiga Abu Bakar tidak bisa sabar Dan kemudian membalas makian orang tersebut Saat itulah kemudian Rasulullah bangkit Meninggalkan Abu Bakar sendirian Abu Bakar kemudian mengejar Rasulullah Wahai Rasulullah Apa yang salah Apakah aku salah ketika membalas makian orang itu Rasulullah mengatakan Wahai Abu Bakar Ketahuilah tadi ketika pada makian pertama Dan engkau sabar Para malaikat turun Mengurumunimu dan mereka Mendoakan kebaikan untukmu Pada kali kedua Orang itu memakimu Dan engkau sabar Para malaikat semakin banyak Mendoakan kebaikan untukmu Berkerumun di sekeliling kita Namun ketika makian yang ketiga Dan engkau tidak sabar Saat itulah kemudian para malaikat Pergi bubar meninggalkanmu Dan aku pun ikut bubar bersama para malaikat Ini jamaah rahimahkumullah Kita Niatkan mulai hari ini Lebih bersabar Baik itu dengan saudara kita Dengan keluarga kita Dengan anak-anak kita Bersabar dengan teman rekan Satu kantor kita Dengan tetangga kita Karena ini adalah Salah satu karakter Calon penghuni surga Alamat yang ketiga Orang yang sukses dan Layak menghuni surga adalah Mereka yang gemar Memaafkan kesalahan Orang lain Kita mengambil contoh Cerita Rasulullah Saat di perang Uhud Dimana Kisah yang paling memilukan Dalam sejarah peperangan Rasulullah adalah Perang Uhud Hamzah bin Abdul Muttalib Paman kesayangan beliau Dibelah dadanya Dikunyah-kunyah Hatinya oleh Hindun Sebelum masuk Islam Hindun ini Dan kemaluannya dipotong 70 lebih sahabat Rasulullah Yang rata-rata adalah Para penghafal Quran Juga terbunuh dalam perang Uhud Sehingga Rasulullah sempat mengatakan Wallahi demi Allah La umfilan nabihim Aku akan membalas Apa yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Quresh ini Dengan 70 orang Di antara mereka nanti Ketika aku Mengalahkan mereka Dalam peperangan yang akan datang Rasulullah sangat marah saat itu Tapi kemudian Turun ayat Seperti dituturkan oleh Imam At-Tabari Turun surat An-Nahl Ayat 176 Atau 126 Mengatakan Kalau engkau ingin memberikan balasan Kepada orang yang menyakitimu Balaslah dengan Balasan yang sama Dan jangan melampaui batas Kalau ingin membalas Balaslah dengan balasan yang sama Tapi nyatanya Kita saksikan ketika Fathu Mekah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Dengan pasukan yang sangat besar Datang ke Mekah Saat itu Hindun Dan orang-orang yang dahulunya Memusuhi Rasulullah Mereka meminta-minta Ampun Wahai Muhammad Ampuni kami Apa kata Rasulullah saat itu Antumutulako Kalian bebas La tasriba alaikumul yaum Yagfirullahulakum Semoga Allah mengampuni Semua kesalahan kalian Wahai orang-orang Quraish Hari ini Kita semua bersaudara Itu jawaban Rasulullah Ketika Fathu Mekah Padahal sebenarnya Kalau Rasulullah mau Dalam satu kali komando Mekah pada hari itu Bisa banjir darah Tapi Rasulullah ternyata Lebih memilih memaafkan Kesalahan orang-orang Quraish Dan pada akhirnya Semua orang Quraish Masuk Islam pada Fathu Mekah itu Kemudian alamat yang terakhir Seorang penghuni surga itu adalah Iza fa'alu fahishatan Au dholamu Angfusahum dhakarullah Fa'astagfaru li dhunubihim Orang yang ketika Melaksanakan maksiat Segera dia ingat kepada Allah Dan meminta Ampun beristighfar kepada Allah Jadi sebenarnya Berbuat maksiat itu Bukan aib Karena memang Kullu bani adam khattah Bani adam ini Manusia ini Memang Allah ciptakan Dengan Tidak Maksum Ada kalanya Melaksanakan Dosa Ataupun maksiat Tapi Sebaik-baik orang yang bersalah Itu adalah Orang yang selalu kembali Dan beristighfar kepada Allah Laulam tuhnibu Kata Rasulullah Seandainya kalian Wahi umatku Tidak pernah Bersalah La zahaballahu bikum Sungguh Allah akan Melenyapkan kalian Dari muka bumi Kemudian Allah akan mendatangkan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum Yang mereka itu berdosa Tapi kemudian mereka beristighfar Artinya Sebaik-baik Seorang yang melakukan dosa adalah Mereka yang selalu beristighfar Karena tidak ada satupun orang yang maksum Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jama'ah rahimahkumullah Ini beberapa alamat Atau tanda-tanda Calon penghuni surga Semoga pada hari ini Alamat-alamat ini Sudah mulai menempel Pada diri kita Sehingga kita benar-benar layak Ketika Allah mengatakan Wa'iddat lil muttaqin Surga itu diperintukkan untuk kita Orang-orang yang bertakwa Aku luqa lihada Fa'astagfirullah hali walakum Fa'astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Jama'ah yang berbahagia Kita pada hari ini mari berdoa Minimal ada tiga doa Yang kita mintakan kepada Allah Dengan khusyuk Yang pertama Doa semoga semua amalan kita Allah terima Yang kedua Doa agar Indonesia Allah berikan pemimpin yang terbaik Karena sampai hari ini Belum ada pengesahan secara resmi Siapa presiden kita Untuk lima tahun yang akan datang Siapapun yang terpilih Semoga dialah yang paling memberikan Masalah dan kebaikan untuk umat ini Dan yang ketiga Doa untuk saudara kita di Palestina Yang sampai hari ini sudah lebih dari 23 hari Jumlah yang syahid sudah mencapai angka 1400an Dan yang luka-luka sudah sampai kepada angka 6000 lebih Walaupun di saat yang sama Ada kabar dari Gaza Bahwa bayi-bayi yang lahir di sana Juga mencapai angka 1400 Jadi Allah Mencahidkan para mujahid Di saat yang sama Melahirkan para cawan-cawan mujahid Mari kita berdoa bersama-sama Semoga pada hari yang berkah ini Allah mengijabah doa kita Inna Allah wa malaikatahu Yosalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma gfir Lilmu'minin wal-mu'minat Wal-muslimina wal-muslimat Al-Ahya'i minhum wal-amwad Inna kesemi'un qaribu mujibu da'awad Rabbana taqabbal minna siyamana Wa qiyamana Waruku'ana Wasujudana Wataburru'ana Watakasyu'ana birahmatika Ya arhammarrahimin Allahumma inna nas'aluka Bi asma'ikal husna Wasifatikal ula Allahumma walli umuruna khiyarona Walat walli umuruna shirarona Allahumma ja'al baladana Indonesia Baladan aminan mutmainna Wasaira biladil muslimin Allahumma ya mujriyat sahab Hazimal ahzab Allahumma ngsur ikhwanan al-muslimina Fi falistin Allahumma ngsur ikhwanana al-muslimina Fi falistin Allahumma ngsur ikhwanana fi falistin Allahumma ngsur ikhwanana fi kulli makan Bir rahmatika ya arhammarrahimin Allahumma ahlikil yahudil mala'in Allahumma ahlikil yahudil mala'in Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim Allahumma ahlikhum kama ahlak ta'adaw wa thamud Allahumma arina fihim yauman aswada Wa ayna fihim ajayiba kudratik Rabbana taqabbal minna innaka anta Samirul alim wa tub' alayna innaka anta Tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa qinaa azaab an-nar Ibadallah Inna Allah ya'mur bil'adli wal-ihsan Wa ita'idhi al-qurba Wa yanha'anil fahshai wal-munkari wal-baghi Ya'idhukum la'allakum tazakkarun Wa aqimus salat Wa ita'idhi ala'idhi 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 ala'idhi